Intro Salam sejahtera pemirsa, kembali lagi bersama kami di Indofarm ID Sobat Indofarm, kali ini kita akan bahas tentang jenis atau bangsa sapi yang paling mahal di dunia Kira-kira sapi apakah itu? Mari kita simak jumlahkan video berikut ini Sapi Wagyu adalah sapi yang berasal dari Jepang Sapi ini memiliki keunggulan genetik berupa kemampuan untuk menghasilkan daging yang bertekstur empuk seperti mentega Selain itu, daging sapi Wagyu terkenal karena lemak marbling atau lemak yang menguntuk pola marmer pada dagingnya Di Jepang, secara umum ada 4 adera sapi Wagyu Yaitu sapi Wagyu hitam atau guroge Sapi Wagyu coklat AKG Sapi Wagyu tanpa tanduk mukaku Sapi Wagyu tanduk pendek atau nihon tankaku Sapi Wagyu sangat terkenal karena kualitas dan pola daging yang seperti marmer Pola ini terbentuk dari jaringan lemak intramuskular yang terseper di area sekitar daging Daging sapi Wagyu secara umum biasanya dijual dengan harga yang mahal di pasaran Di beberapa daerah di Jepang, daging diberi nama sesuai wilayah produksinya Misalnya daging Kobe, Mishima, Matsusaka, Omi, dan Sanda Tapi di antara beberapa banyak daging tersebut yang paling terkenal adalah Matsusaka Beef Dari Meo Prefecture dan Kobe Beef Satu-satunya cara agar konsisten menghasilkan daging yang berkualitas Adalah dengan menerapkan manajemen pemeliharaan ternak yang baik Pemerintah Jepang sangat memperhatikan manajemen dan cara kerja untuk menghasilkan produk daging yang baik Seluruh produk yang dihasilkan wajib memenuhi standar yang ada Dengan begitu mutu dan kualitas daging sapi akan terjamin Selama beberapa dekade, para petani Jepang telah terampil dan mengasah teknik budidaya untuk menghasilkan daging yang berkualitas prima Setelah sapi berusia sekitar 10 bulan, sapi akan dilelang Sapi-sapi itu kemudian akan dibawa ke feedlotter untuk menggemukan Selama pemeliharaan, sapi wagi akan diberi nama dan dibiarkan berkeliaran di padang rumput dengan lingkungan yang bebas stres Kandang pemeliharaan pun didesain senyaman mungkin sehingga sapi dapat berproduksi secara optimal Sapi yang dibelihara secara intensif untuk menggemukan tidak akan dikembalakan di padang rumput Pengembalakan di padang rumput hanya untuk sapi muda dan sapi betina yang laktasi Petani Jepang akan memelihara sapi wagi untuk proses penggemukan selama kurang lebih 2 tahun Selama periode ini, sapi akan dibelihara secara intensif Makan dan kesehatan ternak sangat diperhatikan Kesehatan dan juga hal-hal yang lain Setelah 2 atau 3 tahun, sapi wagi akan mencapai bebut potong ideal Yaitu kurang lebih 680 kg dengan yield lemak sekitar 50% Beredar mitos bahwa sapi wagi rutin dipijat dan diberikan alunan musik klasik Bahkan beredar juga mitos Sapi wagi rutin diberikan minum sake Hal tersebut tidak sepenuhnya benar Tidak semua petani melakukan hal tersebut Hanya beberapa saja Dan sesekali hanya memutarkan musik klasik Namun yang terpenting bagi petani adalah memastikan Bahwa tototot sapi mereka tidak menjadi tegang Ini berarti petani hanya menghindarkan sapi dari stres Seringkali petani menyikat tubuh dan kaki sapi menggunakan sikat yang kaku Untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stres pada sapi Penting sapi wagi untuk tetap berada di lingkungan yang bebas stres Karena stres meningkatkan hormon adrenalin Dan berkontribusi pada otot yang tegang Sehingga daging akan menjadi keras saat proses penyembelian Sapi wagi tidak pernah diberikan guru promotor Seteroid, hormon, atau obat-obatan untuk memacu pertumbuhan Proses pemeliharaan sangat alami Yang berarti membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai bobot potong ideal Sebagian besar petani wagi memberi makan sapi 3 kali sehari Pakan terbuat dari bahan-bahan berenergi dan berserat tinggi Dengan campuran biji-bijian untuk mengembangkan kondisi rumen Silase jagung, jerami, dan alfalfa merupakan sumber serat Dan sumber vitamin yang baik Vitamin dan mineral berfungsi untuk menjaga konsumsi pakan dan daya tahan tubuh sapi Termasuk jerami, biji-bijian, gandum, jagung, alfalfa, barley, dan jerami gandum Beberapa bahan pakan bahkan didatangkan melalui impor dari negara lain Sehingga menyebabkan biaya budidaya wagi menjadi mahal Sapi wagyu mumia akan ditimbang sebulan sekali Dan diperkirakan akan mengalami pertambahan rebut badan harian sekitar 1,1 kg per hari Terima kasih telah menonton! 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 Daging sapi wagyu yang marbling dengan mutu yang tinggi Di pasaran bisa mencapai harga 1,5 juta rupiah per kilo Dan harga sapi hidup bisa mencapai 450 juta rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!